Ketawali berita pertama, pemirsa sempat terisolasi akibat longsor yang menutup akses jalan. Ratusan warga di dua dusun di Mamuju, Sulawesi Barat, kini sudah dapat melewati jalan penghubung dusun Tamasapi dan Tapo Dede yang sudah kembali terbuka. Akses kendaraan menuju tempat ini pun kembali normal. Setelah dua hari terisolasi akibat longsor yang menutup total akses jalan menuju dua dusun di Kelurahan Mamunyu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, akhirnya terbuka kembali setelah dilakukan pembersihan oleh dinas PUPR. Sebelumnya jalan ini sempat tertutup longsor di tiga titik sepanjang jalan dusun Topo Dede dan dusun Tamasapi. Jalan ini merupakan akses satu-satunya warga menuju ibu kota Mamuju untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Dengan menurunkan satu alat berat, dinas pekerjaan umum Kabupaten Mamuju terus membersihkan longsoran yang terdiri dari tanah dan pohon tumbang selama dua hari berturut-turut agar warga bisa kembali beraktifitas seperti biasa. Sementara jaringan listrik yang sempat terputus karena salah satu tiangnya tumbang juga sudah kembali berfungsi setelah PLN Rayun Mamuju melakukan perbaikan dengan mengganti tiang listrik yang terbawa longsor. Meski demikian, warga dihimbau untuk tetap berhati-hati saat melintas. Lantaran daerah tersebut masih berpotensi adanya longsor susulan, mengingat kondisi Mamuju masih sering hujan. Dari Mamuju, Rendy Christian, Ainews melaporkan.